Intro Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Samuddin di Karisma Channel Yang suka menginformasikan seputar produk update terbaru dari laptop Kali ini yang akan saya infokan buat teman-teman sekalian adalah varian dari Acer Ini adalah varian Acer yang premium ya Karena varian ini adalah Acer Swift 3 Ini dia menggunakan varian AMD juga yang terbaru di varian 5000 Yang kita review ini yang Ryzen 5 G5500U Series Dan laptop ini juga dibanderol di harga Rp10.800.000 Mungkin teman-teman juga akan mendapatkan harga ini bervariasi ya Mungkin di marketplace-marketplace kesukaan teman-teman Mau si hijau, si merah, si orange, ataupun si biru Nah yang kita review ini dia Kalau menurut saya sih speknya mentok kanan Maksudnya mentok kanan Alex gak bisa di upgrade bro Karena laptop ini juga dia semua-muanya sudah tersolder Mau memorinya tersolder Terus juga slot harus juga gak ada Tapi dia mentok speknya Biar kalian gak istilahnya apa ya Bingung saya kasih tau informasinya seperti ini Laptop ini kan menggunakan Ryzen 5 yang varian 5500U Dan dia memorinya itu sudah 16GB Alias mentok gak bisa di upgrade Karena juga memorinya sudah tersolder di dalam motherboardnya Kalau kalian pengen meng-upgrade Itu cuma bisa kalian lakukan di sektor penyimpanannya Karena varian ini menggunakan M2 NVMe 512GB Kalau pengen gede akhirnya kalian juga harus mencopot SSD bawaan Dengan mengganti dengan kapasitas yang lebih gede Kalau slot hardy juga tidak disertakan di dalam laptop ini Jadi kalau kalian pengen cari laptop yang memang enteng Dibawa kemana-mana Saya rekomendasi laptop ini Untuk kelengkapannya sih juga lengkap ya Mulai dari U10 original bawaan Sama juga ada Office 2019 dari Microsoft Akhirnya juga bisa membantu untuk kerja kalian Atau mungkin belajar kalian Tapi yang jelas di laptop ini yang menarik menurut saya adalah Ryzen 5500U itu jarang banget digandengin sama RAM 16GB Rata-rata kan bawaannya 8GB Kecuali yang kita review kemarin di varian Lenovo Itu dia RAM 16GB Terus dia menop pakai M450 Tapi laptop ini juga memiliki banyak keunggulan Selain dari spesifikasi yang dibawakan sama Acer Laptop ini kalau saya berbicara tentang keunggulan yang lain adalah di bobotnya Karena ringan banget di angka cuma 1,2 kg Nggak berarti disitu aja Dia punya kelebihan yang lain adalah layarnya udah resolusinya Full HD Dengan panelnya IPS Terus dia udah 100% sRGB Cocok banget kalian yang suka konten kreator Tapi kembali lagi Masih ada kekurangan kalau yang saya bilang di varian Acer Ryzen 5000 ini Karena VGA-nya juga dia nggak bisa diabet alias bawaan pabrik Di angka 512MB Jadi dengan RAM 16GB Tapi kalau kita coba untuk tes game juga tes render Menurut kita juga masih oke loh ya Karena mentok untuk memori-nya tadi Kalau saya berbicara untuk pengalaman pemakaian saya di laptop ini Menurut saya nyaman banget Karena material casingnya itu premium ya Bukan dari plastik polikarbon Tapi berbahan dari aluminium ya Itu mulai dari cover luar Bagian ini yang ada logo Acer di bagian luar Terus di bagian keyboard sama di bagian bawah Dan itu efek sampingnya adalah laptop ini akan menjadi dingin Selain itu juga keyboard di laptop ini juga udah backlight yang berwarna putih Dan kalian bisa menyetting untuk pengaturan kecerahan keyboardnya Di tengah tombol Fn sama F8 seperti ini Kalau untuk pengalaman pengetikan di dalam laptop ini ya cukup nyaman ya Selain keyboard cikletnya pendek mirip-mirip kayak punya Asus Laptop ini juga disertakan untuk sistem security Yaitu ada finger dream di bagian kanan ini Dan keunggulan yang lain juga laptop ini selain tipis dengan bobot 1,2 kg Untuk bezel layarnya itu dia tipis di berbagai sisi Mau di bagian kiri kanan maupun atas Tapi tetap laptop ini juga memiliki kamera yang bisa kalian gunakan untuk zoom meeting Ataupun untuk kepentingan apapun juga Dan laptop ini secara konektivitas lengkap banget ya Dia disupport dengan wifi 6 Dan untuk koneksi konektivitas yang lain itu di bagian kanan bisa kalian lihat ya Itu ada port USB 3.2 Ada port charger Serta ada indikator untuk nyala laptop ini sendiri Kalau di bagian kiri kalian bisa lihat ada port charger yang mungkin cukup kecil menurut saya Nggak standar Dan ada port USB tipe C Sama ada port HDMI Sama juga ada port USB 3.2 disini Yang kekurangannya adalah mungkin charger nya kecil banget Jadi hati-hati kalau kalian suka ngecas dan sembarangan terkena sambaran kaki kalian bisa putus ini bro Sebenarnya laptop ini ada 2 varian Ada varian yang menggunakan Ryzen 7 Ada yang menggunakan varian Ryzen 5 Dan yang kita review ini kan yang Ryzen 5 Bisa kalian lihat untuk warnanya itu warna silver Satu warna mau Ryzen 7 atau varian Ryzen 5 Tapi kalau saya berbicara pengalaman enaknya di laptop ini adalah mungkin audionya Karena audionya ini menggunakan audio dari DTS Jadi pas kalian dengerin musik ataupun dengerin movie Itu suaranya terdengar clear banget disuron di teringat kalian Tapi itu juga kalau kalian dengerin di dalam ruangan Lihat di luar ruangan ya suaranya nggak akan terasa bedanya Kalau saya berbicara lagi tentang varian 5500U yang ada di dalam laptop ini Dia akan menggunakan single headpipe sama satu buah fan Dan exhaustnya cukup gede yang berada di atas keyboard di bagian kanan ini Itu memang benar-benar mengakomodasi panas Daripada processor yang ditimbulkan oleh laptop ini Jadi nyaman sekali ketika kalian suka main game Ataupun kalian edit dalam istilahnya apa ya Untuk desain lah desain dalam waktu yang berjam-jam Itu cukup nyaman banget kita pakai di laptop ini Pengalaman saya pakai sih Dan saya juga akan membagi gimana Laptop ini akan kita buktikan secara benchmark Kita tes juga secara tes render Dan kita tes untuk main game Angkanya seperti apa penggabungan dari Ryzen 5500U Yang Ryzen 5 dengan RAM 16GB Kira-kira angkanya lebih baik nggak Kalau setaranya kita akan bandingkan dengan merek apa ya Kita bandingkan yang setara sama varian swift ini adalah Punya nya Lenovo Yuk disimak seperti ini angka Oh no Oh no Oh no I feel it again We're bringing this back to life I feel it again I feel it again I feel it again I feel it again We're bringing this back to life I feel it again Help me find the right words to say To get us back on our way Can we try to fight against the grain I'm throwing out what we made The future's far away But I will stay But I will stay I will stay Because I I feel it again I feel it again Oh no I I feel it again We're bringing this back to life We're bringing this back to life We're picking up where we left We're picking up where we left Off and on again We never quite could forget Cause what we got so intense Cause what we got so intense I feel it again I feel it again I feel it again I feel it again We're bringing this back to life We're bringing this back to life As far as Swift 3 yang Ryzen 5 Di 5500U Keuntungan yang kelihatan banget adalah Kalian beli ini sudah sepaket dengan RAM 16GB Kalau dibandingkan sama kompenter yang lain Terutama yang kita benchmark tadi punya Lenovo Kalian cuma akan mendapatkan RAM 8GB Nah itu yang kelihatan banget secara hardware Kalau secara keuntungan Belum lagi laptop ini juga sudah 100% sRGB Itu akan sangat mendukung sekali Kalau teman-teman suka untuk desain, content creator Dan mungkin game tipis-tipis pakai laptop ini enak Tapi tetap saya tidak merekomendasikan untuk game Karena ini laptop slim Tidak rekomen bro untuk game bro Akan kerasa panasnya Meskipun dia pembuangan exhaustnya cukup gede disini Yang sangat mengakomodasi panas Daripada perangkat hardware ini sendiri Ya mungkin itu saja ya informasi yang bisa disampaikan Semoga perangkat ini bisa sesuai Sama kebutuhan teman-teman Karena fanbase dari setiap merek itu beda-beda Asus ada Acer ada Lenovo ada HP ada MSI ada ROK juga ada sendiri bro Begitu saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan of course Salam Jash Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya